Intro Perlawanan Islam di Irak meluncurkan pesawat tabrawak atau drone ke Eilat Israel pada Senin 1 April 2024 pagi. Serangan ini mengakibatkan kerusakan pada hanggar di pangkalan Angkatan Laut Eilat. The Times of Israel menerbitkan sebuah foto yang memperlihatkan hanggar hancur selesai dihantar drone. Kedatian demikian, militer Israel memastikan tidak ada korban jiwa maupun loka. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Termasuk kemungkinan gagalnya Iron Dome dalam cegat senjata dari musuh. Sementara itu, perlawanan Islam di Irak telah mengakui bahwa pihaknya menyerang sasaran penting di Israel dengan senjata yang tepat. Sasaran penting ini diduga adalah pangkalan Angkatan Laut Israel yang berlokasi di Eilat. Sejak perang di Gaza meletus, wilayah ini telah berulang kali mendapat serangan dari musuh. Selain Irak, militan Hutiaman juga menargetkan kota di selatan Israel tersebut sebagai bentuk perlawanan atas perang Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!